Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya review 3 buah gembok unik dan keren untuk keamanan di rumah dan juga kendaraan. Yang pertama adalah gembok dengan alarm, kemudian gembok dengan password kombinasi nomor. Yang ketiga adalah gembok dengan sidik jari. Oke, langsung saja simak videonya. Oke, yang pertama adalah gembok alarm. Gembok ini akan berbunyi keras ketika tersenggol atau terkena getaran. Di bagian atasnya ada speaker, kemudian ketika kita membelinya, maka kita akan mendapatkan baterai cadangan. Oke, seperti ini. Bahannya ini semuanya besi dan ini merupakan gembok dua fungsi. Yang pertama gembok seperti biasa, tidak ada suaranya seperti ini. Dan kemudian ketika kita pasang secara terbalik, maka gembok akan mengaktifkan alarmnya. Tinggal kita kunci, maka dia akan bermunyi. Ketika dilepas, kemudian kita gerakan, maka dia akan memberikan tanda bip-bip bahwa untuk alarm sudah berfungsi. Dan ketika tersenggol atau terkena getaran seperti ini, maka gemboknya akan berbunyi dengan suara keras. Nah, seperti ini suaranya. Kenceng banget ya. Dan ini tentu saja sangat cocok untuk keamanan di sepeda motor. Karena untuk besinya ini bisa kita masukkan ke cakram pada sepeda motor. Kemudian gembok yang kedua adalah gembok dengan password kombinasi nomor. Kalau kita lihat, gembok ini tampilannya cukup unik dan menarik. Berbeda dengan gembok pada umumnya ya. Ketika kita beli, maka kita tidak akan mendapatkan anak kunci. Di sini tidak ada bolongan untuk kunci ya. Karena untuk membukanya, menggunakan password yang sebelumnya telah kita buat. Dan ketika kita membelinya, maka kita akan mendapatkan password bawaannya 12490. Dan ini bisa kita ubah sesuai dengan kemauan kita. Kita masukkan coba untuk passwordnya. 12490. Kemudian setelah password dimasukkan, tinggal kita geser saja pin yang ada di bawah ini. Maka untuk gembok bisa terbuka. Mantap sekali ya. Dan untuk pinnya bisa kita ganti dengan pin yang kita inginkan. Dan untuk bahannya, besi yang sangat kuat. Jadi kecil mungil tanpa ada anak kunci. Jadi kita tidak perlu takut untuk kehilangan anak kunci ya. Karena untuk gembok ini, menggunakan password. Kemudian gembok yang ketiga adalah gembok sidik jari. Jadi bukan HP saja yang menggunakan sidik jari. Gembok pun menggunakannya ya. Ya, ketika kita beli, maka kita akan mendapatkan satu unit gembok. Kemudian kabel charger. Dan juga buku petunjuk atau user manual. Oke, ketika kita membeli pertama kali, maka semua tangan atau semua jari bisa membuka gembok ini ya. Dan untuk mencocokkan sidik jari kita, tinggal kita tekan saja seperti ini berulang-ulang sampai berwarna hijau. Ya, di sini saya sudah mencocokkannya ya, sehingga menjadi berwarna hijau. Maksimal untuk jari yang bisa kita daftarkan adalah dua sidik jari. Dan ketika kita kunci, maka sembarang sidik jari tidak akan bisa membukanya. Bisa kalian lihat, untuk tandanya merah semua ya. Dan jika dibuka dengan jari yang sudah didaftarkan, maka gembok akan langsung terbuka dalam satu detik. Wah, mantap sekali ya. Dan untuk bahannya ini, besi yang sangat kuat teman-teman. Bisa kalian lihat. Dan di bagian bawahnya ini, ada port untuk charger. Charger yang digunakan adalah charger 1 ampere ya. Dan ini untuk tutupnya terbuat dari karet, supaya aman dari air. Oke teman-teman, itu dia review untuk tiga gembok pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk link pembelian, semuanya ada di deskripsi video saya. Silahkan kalian beli kalau misalnya minat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.